Oman dengan nama resminya Kesultanan Oman merupakan sebuah negara Arab di Asia Barat Daya, pesisir Tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab di Barat Laut, Arab Saudi di Barat, dan Yaman di Barat Daya. Mengutip dari laman Britannica, Selasa, 15 Agustus 2023, sebagian besar interior negara berada di wilayah berpasir, tanpa pohon, dan sebagian besar tanpa air di Jazirah Arab yang dikenal sebagai Rup Al-Khali. Wilayah ini masih menjadi tempat pengembara badui, meski saat ini juga dilintasi jaringan pipa minyak dan gas. Luasnya sedikit lebih kecil dari negara Polandia. Ibu kota Oman adalah muskat, terletak di sepanjang pantai utara. Memadukan arsitektur modern dan tradisional, kota ini menampilkan pemandangan teluk Oman dan berfungsi sebagai pelabuhan dan pusat komersial. Ada 10 fakta aneh yang diketahui hanya ada di Oman. Mulai dari negara penghasil kemenyan, tilang mobil kotor, hingga praktik tidur siang. Oman merupakan salah satu negara dari sedikit monarki absolut yang masih bertahan. Islam adalah agama resmi yang diakui di negara ini. Untuk itu, Oman menerapkan hukum syariat Islam dan tegas menjalankan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan. Itulah sebabnya tingkat kejahatan di negara ini terbilang sangat kecil. Berikut 10 fakta Oman yang tidak ada di negara lain. Poligami Jika di Indonesia, poligami menjadi hal yang kurang lazim oleh sebagian orang, namun poligami atau beristri lebih dari satu sudah terbiasa dan tidak tabu di negara ini. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan ketika pria sudah mendapatkan izin dari istri pertamanya. Di sisi lain, untuk bisa berpoligami, pria mesti sanggup mencukupi kebutuhannya secara material. Misal, seorang pria yang akan berpoligami diharuskan menjamin rumah untuk masing-masing istrinya. Jika Anda mengemudikan mobil dengan kondisi kotor di jalanan Indonesia, jelas tidak akan berhadapan dengan polisi. Paling hanya diejek di tongkrongan karena mobil yang Anda kemudikan enggak kelihatan kinclong. Namun jika Anda mengemudikan mobil yang kotor di jalanan Oman, siap-siap saja bakal kena denda yang bisa bikin kantong jebol. Pemilik kendaraan di Oman khususnya mobil mesti memastikan mobilnya mengaspal dalam keadaan bersih. Untuk itu, mereka dianjurkan mencucinya secara berkala. Sebab bila tidak, polisi Oman bisa mengenakan denda kepada pemilik kendaraan yang mobilnya kotor. Masjid Agung Sultan Qabus Masjid Agung Sultan Qabus adalah masjid yang berada di muskat Oman. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Agung Sultan Qabus memiliki karpet terbesar kedua di dunia dengan berat 21 ton. Masjid Agung Sultan Qabus juga menjadi tempat wajib untuk didatangi. Memiliki luas bangunan 40 ribu meter persegi, masjid ini juga menjadi urutan 11 masjid terbesar dan termegah di dunia. Ruang-ruang salat di dalam masjid mampu menampung hingga 20 ribu jamaah secara bersamaan. Kunjungi juga Benteng Bahla sebagai salah satu dari empat benteng bersejarah yang terletak di kaki dataran tinggi Jebel Akhdar, Oman dan satu-satunya benteng di Oman yang didaftarkan ke UNESCO pada 1987. Benteng ini sempat menjalani upaya restorasi masif, lalu dibuka kembali pada 2012. Kemenyan Negara yang 99 persen penduduknya Muslim ini ternyata dikenal sebagai penghasil kemenyan. Di sini, pohon kemenyan tumbuh secara alami, terutama di bagian selatan negara tersebut. Adapun kemenyan sendiri biasa diolah menjadi dupa, dan Oman sendiri menjadi negara yang menghasilkan 17 persen dupa dunia. Kopi Lambang Keramah Tamahan Kopi atau yang dalam bahasa Arab disebut kahwa, melambangkan keramah tamahan di negara beribu kota muskat ini. Kahwa adalah racikan kopi Arabica unik yang biasanya dicampur dengan kapulaga, kemudian dikonsumsi dengan menggunakan cangkir kecil tanpa gagang. Kalau orang Indonesia menikmati kopi ditemani dengan gorengan, penduduk Oman biasa mengonsumsi kopi ditemani dengan kurma, buah-buahan, manisan, dan roti. Cat putih Setiap bangunan di negara yang dipimpin Raja Haitham bin Tariq al-Sayed ini, umumnya akan dicat putih, termasuk kompleks, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Uniknya, mereka yang ingin menggunakan warna cat lain, mesti meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Larangan Klaksen Negara yang sumber kekayaan utamanya berasal cadangan minyak ini, melarang warganya untuk membunyikan klaksen. Di Oman, orang-orang menganggap bahwa diam dapat membangun karakter seseorang. Untuk itu, mereka dilarang membunyikan klakson di tempat umum, kecuali berada dalam situasi yang paling darurat. Mengocok gelas kopi Penduduk Oman dikenal keramah-tamahannya dan sering menjamu dengan secangkir kopi. Ketika Anda ingin menyudahinya, maka harus mengocok sedikit gelas kopi. Demikian ini sebagai tanda menyudahi dan tak ingin menambah kopi. Sebab bila tidak, Tuan Rumah akan terus melayani Anda berulang kali. Tidur Siang Penduduk Oman sangat mempraktikan budaya tidur siang. Bahkan, akan ditemui banyak tokoh tutup sekitar tengah hari di negara ini. Meski begitu, penduduknya bukanlah tergolong kaum rebahan. Apalagi, Oman diketahui sebagai salah satu negara dengan kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu dimulai sejak berkuasanya Sultan Qabus. Dimana ialah yang memutuskan untuk memodernisasi negaranya. Tangan kiri Jangan pernah menyapa atau menyampaikan apapun dengan tangan kiri di Oman. Sebagai negara Islam, Oman menilai bahwa tangan kiri sangat buruk. Pasalnya, tangan kiri di negara ini dianggap sebagai bagian tubuh yang kotor dan buruk. Sebab, masyarakat muslim percaya bahwa tangan kiri sering digunakan untuk membersihkan najis pada diri. Jika Anda sempat ke negara ini, jangan lupa mencicipi kapsa. Kapsa adalah hidangan nasi yang dinikmati di seluruh negara teluk semenanjung Arab. Kuliner ini sangat dipengaruhi oleh biryani Persia dan India. Kapsa memanfaatkan air yang digunakan untuk memasak ikan atau daging dan menggunakannya kembali untuk memasak nasi bulir panjang yang dibumbui di dalamnya. Hidangannya bisa dibuat dengan ayam, domba, daging unta, ikan, atau bahkan udang, truffle, atau daging bebek. Daging atau ikan biasanya diletakkan di atas nasi, dan seluruh hidangan disajikan di piring besar, dimaksudkan untuk dibagikan dan dimakan dengan tangan. Itulah beberapa hal unik yang ada di Oman. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar.